Saudara terkait surat penyelidikan yang mengusut dugaan suap tambang ilegal yang diungkap oleh Ismail Bolong beberapa waktu lalu. PPATK memastikan telah melacak aliran dana Ismail Bolong terkait kasus dugaan aliran dana tambang ilegal. Bahkan PPATK siap memberikan data tersebut jika diminta oleh pihak berwenang. PPATK mengaku telah melacak aliran dana siapapun yang menjadi perhatian publik termasuk Ismail Bolong. Namun PPATK belum akan mempublikasi mengenai rincian transaksi yang dilakukan oleh Ismail Bolong. Sebelumnya Ismail Bolong mengungkapkan adanya aliran dana tambang ilegal ke sejumlah perwira Polri. Apabila diperlukan, kita juga bisa melakukan koordinasi dengan penegak hukum. Kemudian, once mereka untuk kasus tersebut misalnya sudah ada investigasi, ada penyidikan yang dilakukan, apalagi ini sudah perintah Kapolri. Meminta informasi kepada kita, tentu kita juga akan tindak lanjuti permintaan informasi tersebut. Sebelumnya, usai menjalani sidang di hari Selasa kemarin, mantan Kadif Propampolri, Ferdi Sambu, membenarkan adanya laporan penyelidikan tambang ilegal di Kalimantan Timur yang ia tangani saat masih menjabat sebagai Kadif Propampolri. Untuk lebih jelasnya, Sambu meminta agar langsung menanyakan hal tersebut kepada pejabat yang berwenang karena sudah ada suratnya. Kasus dugaan suap tambang ilegal ini mencuat setelah video pengakuan mantan polisi Ismail Bolong terkait adanya bisnis tambang batubara yang hasilnya disetorkan ke sejumlah petinggi Polri. Dengan setiap bulannya, cari kaitu. Pak, itu betul Pak. Bapak sempat menandatangani laporan penganuan Pak, peserta mengelegal di Kalimantan Timur, Pak. Bapak ada suratnya. Pak, ada surat itu, Pak. Ya, sebenarnya benar suratnya. Gimana, Pak? Benar surat itu, Pak? Itu tanyakan ke pejabat yang berwenang. Eh, surat itu sudah ada. Terima kasih, Pak.